Raja Silat Jelit 36 Kitab Bersemadi Yang Baik Bagi Qing Jie perbuatan ini sangat menarik sekali tetapi dengan kejadian ini Lim Teo merasa amat menderita sekali. Bahkan hampir-hampir memancing dia ke dalam jalan api neraka sehingga badannya cacat. Kiranya Lim Teo sehabis mengisap darah ular raksasa itu dia merasa hawa panas yang menyerang hatinya membuat seluruh tubuh menjadi terbakar, dia tahu kejadian ini tentulah dikarenakan darah ular raksasa tersebut. Karena itu dia lantas duduk bersilah menuruti ajaran simhoat dari Kitab Pusaka Tukong Pitliok dan menyalurkan hawa panas tersebut mengelilingi seluruh ratna diserta jalan darah yang ada di dalam tubuh. Waktu itulah dia merasa badannya mulai nyaman dengan segera oleh sebab itulah dia melanjutkan semadinya di ujung ruangan batu itu. Siapa tahu sewaktu ia sedang berlatih hingga mencapai pada puncak sesuatu latihan mendadak dari hadapannya muncul sesuatu yang tidak beres, bukan saja di dalam tubuhnya mulai bergolak dengan amat kerasnya bahkan hawa murni di dalam dada serta lambungnya menerjang ke atas dengan dasyatnya sehingga sukar untuk ditahan. Di dalam keadaan amat terperanjat dia lantas kerahkan lewekang menurut ajaran Kitab Pusaka Tukong Pitliok untuk menguasai seluruh keadaan hanya di dalam sekejap saja ia sudah berada di dalam keadaan lupa segala-galanya. Pada saat itulah mendadak hidungnya mencium bau harum yang sangat aneh menjalar masuk ke dalam tubuhnya melalui hidung masuk ke dalam pusar lalu melanjutkan alirannya berputar ke jentok dua urat nadi akhirnya ke dalam niatan serta sinteng. Nietan serta sinteng merupakan dua buah pusat urat syaraf yang penting di dalam tubuh, sekalipun tenaga dalam limfou amat dasyat pun waktu itu tidak bakal bisa menahan golakan yang timbul disebabkan oleh bau harum yang semerbak dari tubuh seorang gadis. Napsu birahi muncul dari hatinya membuat pikiran cabul pun terbayang di dalam ingatannya bagaikan di dalam impian saja segala pemandangan yang indah serta sorga dunia muncul saling susul-menyusul di dalam benaknya. Aliran darah yang sedang berputar dengan teraturnya di dalam tubuh pun mulai buyar dan mengalir simpang syuramat kacau. Ching J yang meniupkan udara ke dalam hidung limfou sewaktu dilihatnya pemuda tersebut sama sekali tidak menimbulkan reaksi apa-apa lantas bersiap-siap untuk meniup kembali beberapa kali. Mendadak dia melibat tubuh limfou tergetar amat keras diikuti wajahnya berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus, semakin lama semakin memerah sehingga akhirnya mirip dengan sekuntum bunga yang sedang mekar, sangat menarik sekali. Ching J yang melihat ketampanan wajah seng pemuda semakin lama semakin menyenangkan, hatinya jadi bergirang hati kepada pemuda itu lalu serunya. Lim Teo kau sedang malu aku tidak percaya kalau kau berhasil duduk bersemedi sehingga berada di dalam keadaan lupa akan segala galanya. Hei Lim Teo, Bun Ing itu sangat galak kenapa kau terus-menerus berpura-pura bila mana kau tidak suka buka maca aku akan hajar badanmu. Sehabis berkara dia lalu mengayunkan tangannya siap menggaplok pipi Lim Teo. Siapa tahu sewaktu tangannya sedang diayunkan inilah mendadak terdengar pemuda itu buka mulut. Aka henchiku yang baik kah sungguh cantik bagaikan bidadati yang turun dari kahyangan. Aku mohon kepadamu biarlah aku cium wajahmu. Tanda petik. Ching J yang mendengar Lim Teo angkat bicara dia lantas menarik kembali tangannya, tetapi setelah mendengar. Perkataan itu dia jadi jengah. Lim Teo, kau sungguh tak tahu malu, apa kau kata? Tanda tanya bentaknya nyaring. Setelah suara bentakan tersebut dalam perkiraannya, Lim Teo sudah tentu akan membuka matanya setelah mendengar suara bentakan itu lalu minta maaf kepadanya. Siapa tahu pemuda itu masih tetap duduk tak bergerak, seluruh tubuhnya gemetar keras sedang wajahnya semakin lama berubah semakin merah. Enci yang baik kita dibesarkan bersama-sama, aku cinta padamu benar-benar kenapa kau tidak memperkenankan aku mencium dirimu. Mari cici biar aku cium dirimu perlahan-lahan. Ah 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 enci yang baik aku mohon. Cici yang mendengar perkataannya semakin iama semakin tidak karuan mendadak putar badannya. Lim Teo kau jangan terlalu menggoda orang bentaknya dengan nyaring siapa yang menjadi incimu. Siapa yang dibesarkan bersama-sama dirimu. Tubuh Lim Teo yang lagi bersemedi di atas tanah gemetar amat keras sekali wajahnya yang merah padam pun sudah lenyap berpanti dengan air muka yang pucat pias bagaikan mayat, suaranya berubah semakin kecil sehingga sukar untuk didengar. Enci i e ujarnya lagi. Kau tidak menggubris aku, tapi jangan marah tanda tanya e ah titik aku merasa rada dingin, adu u. Tanda seru. Hanya di dalam sekejap mati saja wajah Lim Teo dari pucat pasti semakin lama berubah menjadi semakin hijau menyeramkan seluruh tubuhnya gemetar semakin keras. Ching Jie yang mendengar Lim Teo berteriak keras dengan kagetnya lalu menoleh. Waktu dilihatnya keadaan wajahnya tidak beres dengan gugup tanyanya, Lim Teo kau kenapa? Seluruh tubuh Lim Teo masih gemetar tidak hentinya air mukanya berubah semakin menghijau membuat Ching Jie jadi amat gugup. Mendadak teringat olehnya akan kata dari Oe Itiap Lo Ojin yang pernah memberitahu bagaimana bahayanya orang berkepandaian yang terpancing ke dalam jalan api menuju neraka, kini dicocokkan dengan kata-kata ingatan yang diucapkan oleh Lim Teo sudah jelas merupakan tanda yang nyata. Di dalam keadaan gugup pedang lanbeng kiamnya bagaikan kilat menyambar ke depan wajah Lim Teo membuat hawa pedang yang amat dingin menyeramkan menusuk wajahnya. Lim Teo yang berada di dalam keadaan amat kritis dan bahaya mendadak dikejutkan oleh sambaran hawa pedang yang sangat dingin menyeramkan segera membentak keras, kesadarannya pun pulih kembali seperti sedia kalah. Bagaikan baru saja terbangun dari suatu impian buruk aliran darah di dalam badannya menjadi lancar kembali semangatnya pun pulih kembali seperti sedia kalah, dengan sendirinya dari mulut pun memperdengarkan suara rintihan yang perlahan. Melihat akan hal itu Ching Jie jadi amat girang sekali. Lim Teo Lim Teo lekas bangun serunya berulang kali. Walaupun telinganya Lim Teo bisa mendengar suara teriakan dari Ching Jie itu tapi berhubung waktu itu dia harus membalik dulu hawa murninya seperti sedia kalah sehingga tidak sampai merugikan badan maka dia tetap pejamkan matanya tidak bercakap-cakap. Ching Jie yang melihat suara panggilannya sama sekali tidak digubris oleh Lim Teo Dia pun lalu menghela nafas panjang. Lim Teo merasa tubuhnya tiba-tiba digendong oleh Ching Jie dan entah dibawa ke arah mana. Dia merasa hawa murni di badannya menjadi lancar kembali setelah mengelilingi seluruh tubuh. Satu kali dia pun lantas membuka matanya. Tampaklah waktu itu dia duduk bersilah di sebuah ruangan batu yang rada mewah dengan alat-alat meja kursi yang lengkap, di tengah ruangan di atas dinding tergantunglah sebuah lukisan orang tua yang amat ramah sekali sedang dirinya berada di atas pembaringan batu dengan Ching Jie berada di sisinya. Iih, tempat manakah ini teriak Lim Teo kaget. Dengan perlahan Ching Jie bungkukan badannya dan ujarnya dengan halus. Lim Teo, ini adalah kamarku, kau rada baikan bukan? Lim Teo yang baru saja lolos dari bahaya maut seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh keringat, dari dalam sakunya Ching Jie lantas mengambil keluar sebuah sapu tangan dan mengusap kering-keringat di badan pemuda itu. Lim Teo yang tiba-tiba mencium bau harum dari sapu tangan itu hatinya jadi paham beberapa bagian, dengan perlahan dia mengangguk. Untung sekali ada sebuah benda yang dingin menyeramkan sehingga dapat membuka aku sadar kembali sakit. Terkejutnya, kalau tidak selama hidupku kali ini akan tersiksa. Dia berhenti sebentar untuk kemudian tanyanya lagi, bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Ah Nona, bukankah kalian sudah memasuki barisan bunga itu? Di manakah oei tiap eloo cium pue dan bun ing si perempuan silmuan itu tuju? Hei perkataan itu amat panjang sekali kalau dibicarakan ujar Ching Jie dengan sedih bercampur gembira, bun ing sudah terkurung di dalam ruangan batu di tempat luaran, untuk beberapa saat lamanya dia tidak bakal bisa lolos dari sana sedang supek, dia, dia sudah mati. Lim T.O.U. yang mendengar oei tiap eloo jien sudah mati mendadak melomupat bangun dari atas pembaringan batu itu. Kau bilang apa teriaknya dengan keras? Oei tiap eloo cium pue sudah mati, bagaimana dia bisa mati? Setelah dia mati lalu siapa yang bakal memberi pelajaran ilmu silat buat oei poh? Ching Jie yang meiat sikap terharu yang terpancar darat wajah Lim T.O.U. dengan sedihnya lalu menghela nafas panjang. Lim T.O.U. kau jangan terburu napsu hiburnya, oei tiap supek memang benar-benar sudah mati tapi tiga tahun kemudian dia akan hidup kembali. Hal ini tak usah terlalu diisedihkan saat ini kita masih menghadapi satu kesukaran yang harus cepat-cepat diselesaikan. Kita berdua bukankah amat baik sekali kesukaran apalagi yang sekarang kita hadapi tanya penuda itu dengan keheranan. Ching Jie pun lantas menceritakan kisahnya di mana dia bertempur melawan bun ing di dalam baris sembunga lalu bagaimana memancing dia masuk ke dalam ruangan batu dan terjebak, dan terakhir tambahnya lagi Lim T.O.U. ruangan batu ini adalah ruangan yang digunakan suco wuku tempo hari untuk bersemedi sehingga pintu masuk. Cuma ada satu saja kini bun ing ada di dalam ruangan yang menutupi pintu keluar, walaupun dia tak mengetahui akan alat-alat rahasia dari ruangan tersebut sehingga tak bisa lolos. Tetapi kita pun tidak bakal bisa keluar bila mana kini tidak mencari akal untuk keluar, maka kita bakal menemui kesulitan. Titik. Lim T.O.U. yang mendengar perkataan itu segera tertawa dirgin. Soal itu tidak sulit. Serunya dengan cepat. Mari kita terjang keluar dan tempul dirinya, apa dikira kita menaruh rasa juri terhadap dirinya? Titik. Sembari berkata dia mulai menggosok-gosok kepalanya. Dengan dinginnya Ching Jie mengerling ke arah pemuda tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, cuma dari hidungnya dia mendengus dingin. Waktu itulah Lim T.O.U baru ingat kembali kalau dirinya sudah mengunci tangan setelah mengetahui dirinya sudah salah berbicara wajahnya berubah merah karena jengah, terburu-buru dia mengubah bahan pembicaraan. Nona, dimanakah jenazapoei tiap loojen diletakkan dapatkah kau orang membawa diriku untuk pergi menyambanginya? Oie tiap loojen jadi orang ramah dan agung, aku Lim T.O.U benar-benar menaruh rasa kagum terhadap dirinya. Dengan perlahan Ching Jie mengangguk dan membawa dia masuk ke dalam ruangan yang terdapat empat buah peti mati itu. Lim T.O.U kau mendatangi gunung hengsan ini apakah khusus hendak mencari subpekutannya Ching Jie dengan perlahan? Atau mungkin karena kau tahu tidak bakal menangkan dirinya lantas menutup tangan sendiri kenapa tadi kau bilang hendak menghajar diri Bun Ing, hanya di dalam sekejap saja sudah berubah pendapat? Pikir Lim T.O.U waktu ini sedang diperui dengan berbagai persoalan. Dia sama sekali tidak menjawab sebaliknya berjalan ke depan peti-peti mati tersebut. Ketika dilibatnya di tempat itu ada empat peti mati tidak terasa ia jadi melengek dan kebingungan. Ching Jie tertawa-tawar, dia menuding dari peti mati yang ada di sebelah paling kiri lalu ujarnya. Kau jangan keheranan, mari aku beritahu kepadamu, ini adalah ibuku susim koan im, sedang yang ini ada ya payah ku iet tiap Ching Jie sedang yang ketiga adalah milik subpekut O.E.I. tiap loo jien. Sembari berkata air matu mengucur keluar dengan derasnya, dengan terburu-buru Lim T.O.U berlutut memberi hormat kepada jenazah-jenazah tersebut. Mendatvik terdengar Ching Jie berkata kembali dengan sedihnya. Cuma sayang masih kurang dua peti mati satu agi. Buat apa kedua buah peti mati itu apakah ada jenazah yang belum dimasukkan ke dalam peti mati? Kau sebuah dan aku sebuah bukankah semuanya kekurangan dua buah peti mati lagi ujar Ching Jie dengan dingin. Dah berkata begitu walaupun nada suaranya rada tidak sesuai tapi dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang sangat aneh memandang ke arah Lim T.O.U. Hatinya yang semula suci bersih dan tenang laksana permukaan air telaga kini sudah berubah kacau dan bergolak-laksana menggulungnya ombak di tengah samudera. Lim T.O.U. pernah bercintaan dengan Li Xiaowie, dan terhadap sikap serta tindak tanduk pemuda-pemudi pun dia sudah paham, kini melihat sinar matu Ching Jie rada aneh hatinya jadi tergetar keras, pikirnya di dalam hati, Nona, kau sudah salah melihat orang bila mana aku tidak bersikap tawar terhadap dirimu mana aku punya muka untuk bertemu kembali dengan Ie Cici apalagi sesaat meninggalkan gunung Ching Sia perkataan yang diucapkan oleh supek masih berkumandang di dalam telinga. Tanda petik. Berpikir sampai di situ hatinya berdebar amat keras, sikapnya pun rada tidak biasa. Lim T.O.U. Ching Jie sudah berkata lagi sambil tertawa. Saat ini di dalam ruangan batu yang amat besar ini, tinggal kau serta aku dua orang walaupun aku cuma mengijankan kau berada di sini hanya semalam saja tapi kini Bun Ing ada di luar, sekalipun aku ingin mengantar kau pergi pun tak bisa. Lim T.O.U. yang mendengar perkataan dari Ching Jie semakin lama semakin mendekat, jelas sudah memberi pertanda. Kepadanya maka dengan gugup lantas menjawab, walaupun perkataan dari Nona sedikit pun tidak salah, tapi aku rasa seharusnya lah kita mencari suatu kero untuk keluar dari sini apalagi aku masih ada urusan penting yang harus. Diselesaikan dengan segera tempat ini tak bisa aku diami lebih lama lagi. Lim T.O.U. apakah tempat ini tak ada barang yang bisa dikerjakan seru Ching Jie sambil memutar-mutar bijai matanya. Kau begitu terburu-buru hendak pergi kemana apalagi kini Bun Ing ada di luar apakah kau bisa keluar dari sini dengan lancar? Lim T.O.U. tertawa pahit, ia pun lalu menceritakan tujuannya datang kemari, akhirnya dia menambahi. Kini O.I. tiap jam P.O.U. sudah mati, sudah tentu O.I. poh pun tak ada yang menuruni pelajaran silat kepadanya, walaupun hal ini bukanlah harapan dari aku Lim T.O.U. tapi karena urusan itu kini aku pun semakin jelas. Lalu setelah keluar dari sini kau hendak melanjutkan membuka pantangan membunuh seru Ching Jie dengan air muka berubah sangat hebat. Soal itu sih tidak mungkin ujar Lim T.O.U. sambil menggelengkan kepala, aku mau semunyi dan tidak lagi terjunkan diri ke dalam dunia Kang O. Sinar matu Ching Jie jadi bersinar, lama sekali dia memperhatikan diri Lim T.O.U. lalu bisiknya dengan suara yang amat lirih. Kalau begitu, kau berdiamlah di sini saja aku, aku bisa bersikap baik terhadap dirimu. Berbicara sampai di sini air mukanya sudah berubah merah jengah, kepalanya ditundukan rendah-rendah dan tak berami lagi memandang ke arah pemuda itu. Lim T.O.U. yang mendengar perkataannya itu segera merasakan hatinya berdesir. Nona Ching, ujarnya dengan serius, aku tahu sikapmu. Terhadapku Lim T.O.U. adalah baik tapi dalam hati aku hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih, tetapi aku Lim T.O.U. ada kesusahan yang tak bisa diucapkan karena ini harap Nona suka memasfkan aku yang tak bisa menerima permintaanmu itu. Perkataan yang diucapkan Lim T.O.U. itu benar-benar berada di luar dugaan Ching J.E. seluruh tubuhnya bergidik sedang air matu bercucuran dengan berasnya. Lim T.O.U., aku memang patut dipukul, teriaknya dengan keras. Aku tidak menyangka diriku bisa berkata begitu kepadamu. Terhadap diri Ching J.E. waktu ini benar-benar menaruh rasa simpatik, kini gadis itu sudah tak berayah dan tak beribu, seorang diri tinggal di dalam gunung yang sunyi memang sangat tidak menyenangkan. Bila mana seorang gadis meminang diri seorang lelaki sudah tentu merupakan perbuatan yang melanggar kebiasaan apalagi kini ditolak oleh Lim T.O.U. Perasaannya sudah tentu kena terpukul. Tetapi Lim T.O.U. tahu kalau gadis itu masih bersifat kekanak-kanakan bila ada perkataan, langsung diucapkan karena itu terburu-buru dia menangkap tangannya dan menghibur dengan suara perlahan. Nona Ching, kau jangan begitu, aku tahu kau yang tinggal seorang diri di tempat yang sunyi ini sangat membutuhkan seorang kawan, aku pun menaruh rasa simpatik terhadap dirimu, mari, jangan menangis lagi. Bagaimana kalau aku ajak kau keluar dari gunung untuk berjalan-jalan Noi dalam dunia Kang O? Aku tidak bisa berbuat demikian ujar Ching Jie sambil goyangkan kepala. Aku harus menjaga jenazah dari supek, sembari berkat air mukanya pun sudah berubah sangat kecewa. Lim T.O.U. segera merasakan hatinya menjadi lemas. Nona Ching, sudahlah jangan sedih, serunya sambil menghela. Napas panjang. Biarlah aku temani kau untuk beberapa saat lamanya di sini, apakah kau punya makanan untuk menangsal perut? Ching Jie yang mendengar Lim T.O.U. suka tinggal di sana mendadak dari murung dia jadi bergirang hati, dengan cepat tubuhnya loncat ke dalam lorong rahasia itu. Lim T.O.U. yang bisa memandang di tempat kegelapan seperti di tempat terang saja dengan cepat mengejar ke depan. Nona Ching kau hendak pergi kemana teriaknya dengan keras. Bagaikan melayangnya segumpal asap dengan cepatnya Ching Jie meluncur ke dalam ruangan batu itu sewaktu Lim T.O.U. menyandak ke sana dia sudah mencekal sebuah bola batu yang ada pada ujung dinding tersebut. Semula dia memutar ke kiri terlebih dulu kemudian baru memutar ke kanan dua kali pintu batu yang amat besar dengan cepat lantas bergeser ke samping. Dibaik pintu batu itu terdapatlah beban makanan yang cukup digunakan selama 3 sampai 5 hari lamanya. Setelah melihat sebentar ke arah dalam ruangan itu Ching Jie mulai memaki-maki diri Bun Ing semula dia mendengar Lim T.O.U. suka tinggal di sana mengawasi dirinya dalam hati merasa amat girang tetapi setelah dilibatnya bahan makanan hanya cukup buat 3 sampai 5 hari saja dia jadi merasa kecewa. Lim T.O.U. yang melihat kecintaannya dalam hati merasa terharu. Nona Ching ujarnya sambil tertawa. Kita cuma ada bahan makanan yang cukup buat 3 sampai 5 hari saja lebih baik kita lewati dulu hari ini mari sekarang kita makan dulu kemudian mengajak aku jalan ke dalam ruangan batu ini aku mau meninjau tempat-tempat yang menarik. Ching Jie lalu mengaguk lalu berlalu untuk mempersiapkan santapan buat pemuda tersebut. Sewaktu bersantap itulah sepasang metu Ching Jie dengan tiada. Hentinya memperhatikan terus diri Lim T.O.U. membuat pemuts itu jadi rada tak leluasa. Nona Ching kau terus-menerus memperhatikan diriku apakah tak takut sampai aku merasa malu tanyanya sambil tersenyum. Ching Jie tak menjawab sebaliknya malah bertanya, Lim T.O.U. kau sungguh-sungguh mau tinggal di sini kau jangan menipu aku loh. Dalam hati Lim T.O.U. merasa amat sedih Nona Ching, aku tidak akan mengapusi dirimu, aku sudah bilang untuk sementara waktu aku akan mengawasi dirimu, tapi... Lim T.O.U. melihat sepasang metu Ching Jie tajam segaikan dua bilah pisau tajam yang mendesak terus ke arahnya dia berhenti sebentar, Akhirnya dengan tegas sambungnya lagi tetapi di tempat ini paling banter aku hanya bisa tinggal selama satu bulan saja sebab sebelum bulan T.O.U. aku sudah harus kembali di gunung Ching Jie. Air muka Ching Jie segera jadi pucat pasti lama sekali dia baru bisa berkata kembali sejak itu kau tidak akan datang lagi. Lim T.O.U. segera memejamkan matanya rapat-rapat dia berusaha untuk menahan golakan di dalam hatinya. Untuk sementara lebih baik tidak usah membicarakan soal ini lagi setelah kenyang bersantap baik-baiklah beristirahat biar aku pergi untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat ini aku mau lihat sendiri ruangan batu yang sangat hebat bangunan serta arsitekturnya ini. Dengan perlahan Ching Jie mengangguk tidak terasa dia sudah mengucurkan air matanya. Lama sekali mereka berdua berdiam diri, waktu itu mendadak terdengar suara bentrokan yang amat keras berkumandang datang. Ah 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 suara apa itu terdengar Lim T.O.U. berteriak dengan amat kaget. Aku sendiri juga tidak tahu. Apa mungkin Bun Ing sedang main setan? Mari kita pergi melihat. Sehabis berkata dia lalu meluncur dengan cepatnya ke arah lorong rahasia itu. Lim T.O.U. yang sedang ikut lari ke depan mendadak teringat akan sesuatu, setelah minum darah ular raksasa dia tidak mengetahui bagaimanakah dengan tenaga dalam yang dimilikinya kini, walaupun dirinya telah menutup tangan tapi bila mana perlu dia masih bisa menempelkan telapak tangan ke atas punggung gadis itu untuk membantu tenaga pukulannya. Berpikir sampai di situ dia lalu kerahkan tenaga dalamnya menghasjar ke arah dinding batu, di dalam angpapannya pululannya itu paling sedikit akan menghajar gumpil dinding tersebut. Siapa tahu pada saat itulah mendadak terasa olehnya ada segulung angin pukulan yang mahadasyat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah membokong dari arah belakang bersamaan itu pula tangannya yang digunakan untuk melancarkan serangan tadi dengan amat tepat sudah menggerakkan alat rahasia membuat seng pintu dengan perlahan menutup kembali seperti sedia kala. Di dalam keadaan terperanjat dia mengira ada orang yang lagi membokong dirinya tubuhnya yang atas dengan cepat miring ke samping untuk menhindar sedangkan tubuhnya berputar ke belakang bersama-sama melancarkan satu pukulan. Siapa yang membokong diriku bentaknya keras menanti dia sudah menoleh kembali hatinya menjadi keheranan, Di sana sama sekali tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Pada saat dia lagi keheranan itulah kembal segulung angin pukulan menggulung dan mengancam dadanya. Dalam hati pemuda itu mulai terperanjat pikirnya. Ilmu meringankan tubuh dari orang ini sangat dahsyat sekali. Ternyata sampai bayangan tubuh pun aku tak dapat menemuinya. Pada saat pikirannya sedang berputar itulah tubuhnya sudah berkelebat ke samping, punggungnya menempel pada dinding ruangan dan sepasang talapak tangannya disilangkan di depan pada siap-siap menghadapi sesuatu. Walaupun begitu dia tidak melihat adanya bayangan seorang manusia pun sedang serangan kembali melanda datang dari arah samping. Lim Teo yang melihat dalam ruangan itu sama sekali tidak tampak adanya orang kedua, hatinya jadi paham kembali, kiranya angin serangan itu berasal dari angin pentalan serangannya yang menghajar dinding, tak terasa lagi dia lalu tertawa, sedang tangannya dikebut-kebutkan ke depan memunahkan kembali serangan tersebut. Tetapi pintu dinding kini sudah tertutup. Bagaimana dia bisa keluar untuk bertemu dengan Qing Jie hatinya jadi sangat cemas sekali. Nona Qing, lekas buka pintu ruangan batu itu dibuat dengan amat cermat dan rapi sekalipun dia sudah berteriak sehingga tenggorokannya kering di tempat luaran tak dapat mendengarkan suaranya, apalagi tempat itu masih terbatas oleh lorong yang amat panjang. Walaupun Lim Teo sudah berteriak amat keras tak kedengaran suara jawaban juga. Lim Teo semakin cemas lagi seperti semut kepanasan mendadak hatinya tergetar sangat keras karena secara samar-samar berkumandan datang suara yang keras memekirkan telinga. Lim Teo yang tidak mengetahui sudah terjadi urusan apa hatinya semakin ingin bertemu dengan Qing Jie. Tiba-tiba pintu batu itu tergetar keras agaknya hendak terbuka ke samping, Lim Teo yang melihat hal itu segera mengadakan persiapan. Tetapi walaupun sudah lewat lama keadaan masih tetap tenang saja. Lim Teo jadi semakin cemas lagi. Makin lama pemuda ini semakin tidak bisa menahan sabar lagi, telapak tangannya dengan perlahan diangkat sejajar dada siap-siap dihantamkan ke arah depan. Mendadak, pintu batu itu terbuka. Qing Jie sambil menenteng pedang lanbeng kiam dengan wajah pucat pasi berkelebat masuk ke dalam ruangan. Bun Ing ayoh masuk, teriaknya dengan napas tersengkal-sengkal. Belum habis dia berkata mendadak terdengar suara tertawa yang amat menferamkan berkumandang datang disusul Bun Ing dengan rambut tautan hendak masuk ke dalam. Qingbo I.haa, haa, kau sudah menipu aku, kini aku tidak akan mengampuni dirimu lagi. Sepuluh jarinya dipentangkan lebar-lebar siap menubruk ke arah Qing Jie. Qing Jie dengan cepat lintangkan pedangnya ke depan lalu dengan disertai rentetan sinar biru yang menyilaukan membabat ke arah jari. Tangan Bun Ing terburu-buru Bun Ing menarik kembali tangannya ke belakang tubuhnya melayang maju dua langkah ke samping dan menubruk kembali ke arah gadis itu. Ini hari bukannya kau yang mati akulah yang hidup bentak Qing Jie gusar. Pedang lanbeng kiamnya pun segera membentuk bayangan cahaya biru yang rapat sekali melindungi seluruh tubuhnya. Lim T. O. U. Sejak menghisap darah ular raksasa walaupun kurang sedikit telah menginjak api neraka sehingga melenyapkan sebagian dari darah pusaka itu tetapi manfaat yang didapatnya tidak sedikit pula, saat inilah merupakan suatu kesempatan yang baik untuk mencoba-coba kekuatan sendiri. Berpikir sampai di situ dia pulantas menempelkan telapak. Tangannya pada punggung Qing Jie. Nona Qing, hantam dia bentaknya keras. Qing Jie yang mendadak mendapat bantuan tenaga yang amat panas dari Lim T. O. U. merasakan badannya sangat tidak enak untuk beberapa saat lamanya bukannya dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk menghajar musuh sebaliknya malah menjadi lemas sehingga serangannya pun jadi rada kendor. Bun Ying adalah seorang manusia yang sangat lihai, dengan mengambil kesempatan itu dia menerjang ke depan, kesepuluh jarinya bagaikan kilat cespatnya sudah mencengkeram keluar. Lim T. O. U. yang melihat keadaan itu dalam hati merasa terperanjat. Nona Qing, hati-hati. Hantam dia bentaknya keras. Di tengah suara bentakan yang amat keras itu kaki kirinya mundur ke belakang sedang tangan kanannya menarik pundak Qing Jie ke arah belakang pula. Karena teriakan itu tubuh Qing Jie pun lantas ikut mundur satu langkah ke belakang sehingga dia berhasil mengundurkan diri dari cengkeraman Bun Ying itu. Nona Qing, musuh tangguh ada di depan mata, cepat lawan dia dengan sekuat tenaga kembali Lim T. O. U. membentak keras. Qing Jie yang ditegur oleh perkataan itu hatinya jadi tergetar sedang pikirannya pun jadi sadar kembali, dalam hati dia merasa rada kecewa. Gerakan pedangnya diperkencang memaksa Bun Ying kembali mundur dua langkah ke belakang. Dia yang merasa telapak tangan Lim T. O. U. menempel pada punggungnya dalam hati segera mengetahui kalau dia lagi membantu dirinya, karena itu dia lantas menarik napas panjang-panjang dan menggabungkan tenaga bantuan tersahut menjadi satu. Air mukanya jadi semakin mantap lagi mendadak pedang lanbeng kiamnya sengaja membuka satu lubang kelemahan, Bun Ying yang tidak tahu siasat sambil menjerit seram teriaknya. Qing Muai jangan salahkan ncimu akan turun tangan kejam terhadapmu. Tidak jelas dia menggunakan care apa tahu-tahu ke sepuluh jari tangan Bun Ying bagaikan sepuluh bilah pisau tajam mengancam ke depan. Qing Jie yang sejak semula sudah mengadakan persiapan sama sekali tidak menjadi gugup melihat datangnya serangan itu. Air muka gadis tersebut sudah berubah jadi dingin menyeramkan, matanya berubah merah berapi-api. Bun Ying saat kematianmu sudah tiba bentaknya keras. Pedangnya digetarkan ke depan sehingga memancarkan sinar biru yang menyilaukan mati sedang telapak kirinya dengan menimbulkan hawap pukalan yang dasyat bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera menghajar ke arah depan. Keadaan di dalam ruangan batu itu amat sempit apalagi tubuh Bun Ying lagi menubruk ke depan. Sudah tentu dia orang tak kuasa untuk menahan datangnya serangan tersebut. Hanya di dalam sekejap saja seluruh tubuh Bun Ying sudah tergulung di dalam angin pukulan yang dasyat itu. Tampak tubuhnya berputar keras dan dengan diiringi suara suitan yang nyaring tubuhnya mundur ke arah pintu dengan tubuh sempoyongan. Lim T.O.U mengetahui dia orang tentu sudah luka parah capat-cepat bentaknya keras, nona Ching Ayo kejar. Telapak tangannya dengan perlahan didorong ke depan Ching Jie pun dengan mengikuti tenaga dorongan tersebut mengejar ke arah depan sedang Lim T.O.U membuntuti dari belakang. Hanya di dalam sekejap saja mereka sudah melewati lorong rahasia itu dan tiba di dalam ruangan batu yang kecil. Si luar meter Lim T.O.U dengan cepat berputar tampaklah pada dinding tersebut muncul sebuah gua kecil yang cukup diterobosi oleh seorang manusia saja jelas dinding itu tergetar hancur oleh tenaga pukulan dari Bun Ying tadi. Walaupun Bun Ying menderita luka parah tetapi begitu tiba di dalam ruangan batu tersebut di alantes berkelebat laksana seekor burung walet dengan cepatnya lenyap di balik dinding. Ching Jie yang melihat Bun Ying menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah dan mengejar ke arah depan. Bagai macapun juga Lim T.O.U adalah seorang kangkau kawakan jika dibandingkan dengan diri Ching Jie jauh lebih mengerti banyak melihat gadis itu benda mengedakan pengejaran dengan cepat tangannya menyambar menyekal pundaknya. Nona Ching musuh digelap kita diterang teriaknya. Telapak tangannya sedikit mengerahkan tenaga dalam dia berhasil menahan gerakan tubuh dari gadis itu. Lim T.O.U seru CMG Jie sambil mengirim satu kerlingan metu ke arah pemuda itu. Terang-terangan Bun Ying sudah terluka parah bila mana saat ini tidak dibasmi mau tunggu sampai kapan lagi. Bukannya begitu ujar Lim T.O.U sambil gelengkan kepalanya sekalipun Bun Ying kini sudah terluka parah tapi saat ini dia tak berada di dalam kalangan yang luarji. Kalau misalnya dia melarikan diri ke dalam sebuah ruangan yang lebar dan besar pastilah dia orang bukan tandingan Nona Ching tapi saat ini keadaan berbeda. Bila mana Nona hendak menerjang ke dalam juga maka hal ini sama saja dengan masuk ke dalam perang kapaya dia. Bisa melancarkan serangan bokongan yang akan membinasakan dirimu. Setelah mendengar penjelasan tersebut Ching Jie baru jadi sadar kembali. Lalu sekarang kita harus berbuat bagaimana tanyanya. Apakah kita akan tetap menunggu di sini terus bila mana dia terus menerus berjaga di sana kita akan berbuat bagaimana siapa yang punya kesabaran untuk menunggu? Urusan sudah jadi begini kita punya care apalagi kata Lim T.O.U sambil tertawa. Untung saja dia cuma seorang diri sedang kita berdua sejak kini kita bisa berjaga saling bergilir bila mana dia berani meninggalkan gua ini maka kita harus cepat-cepat basmi dirinya. Dengan perlahan Ching Jie mengangguk mendadak seperti teringat akan sesuatu ujarnya. Lim T.O.U kita harus berjaga terus di sini sekalipun kita harus lapar juga harus berjaga sampai dia mati dulu karena kelaparan. Soal ini kau tak usah katakan lagi sejak semula aku sudah pikirkan hal ini. Tetapi ujar Ching Jie lagi, bila mana dia punya maksud untuk meninggalkan ruangan tersebit bukankah satu pekerjaan yang sukar baginya? Lim T.O.U yang mendengar gadis tersebut berkata demikian terburu-buru. Mencegah dia berkata lebih lanjut. Lim T.O.U, apakah kau benar-benar tidak lama diam di sini tanya Ching Jie kemudian berganti bahan pembicaraan. Secara perlahan-lahan aku sudah mulai merasakan kalau kau adalah seorang yang baik bila manakah suka berkawan dengan diriku di sini hal itu sungguh merupakan suatu kejadian yang amat bagus. Berbicara sampai di sini tak kuasa lagi matanya berubah merah, titik-titik air mati menetes keluar dengan derasnya. Nona Ching Kau jangan sedih hibur Lim T.O.U sambil mencekal tangannya. Aku benar-benar ada urusan dan harus. Tiba di gunung Ching Sia sebelum malam Tiong T.O.U, bila mana di kemudian hari ada waktu tentu akan sering-sering datang kemari, bukankah hal tersebut amat bagus sekali? Mengambil kesempatan itu Ching Jie lalu jatuhkan diri ke dalam pelukan Lim T.O.U. Lim T.O.U yang mencium bau gadis perawan yang merangsang dalam hati terasa bergerak amat keras makinya diam-diam. Lim T.O.U. Titik Lim T.O.U, kenapa kau begitu tolol kau menyanggupi perkataan dari supek pada sebulan yang lalu apakah sudah lupa rasa cinta dari N.C.I.E. serta adik Kwan adalah cinta murni bagaimana aku boleh jatuh hati lagi kepada Nona Ching? Berpikir sampai di sini dia lalu kebutkan ujung bajunya dan bangun berdiri tapi pikirannya kembali berputar. Nona Ching kini sebatang kera dan sangat kasihan dia minta aku jangan tinggalkan dirinya, hal ini tak sampai melanggar kesopanan apalagi waktu masih lama biarlah aku bersikap rada mesra terhadap dirinya. Teringat akan hal itu dia pun lalu membiarkan Ching J.I.E. rebahkan diri di dalam pelukannya. Lim T.O.U kau jangan pergi terdengar dia bergumam seorang diri. Kau tak boleh pergi. Lembah mati hidup sangat indah dengan bunga gunung selokan serta bangunan ruangan batu yang indah kau ingin pergi kemana untuk mencari kebahagiaan lagi asalkankah sudah mengucapkan sepatah kata maka tempat ini segera akan berubah menjadi suatu sorga buat kita berdua. Lim T.O.U yang sudah mengambil ketetapan di hati kalau di dalam hatinya cuma bisa terisi oleh Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing sudah tentu tidak terpancing oleh rayuan dari Ching J.I.E. ini. Nona Ching harapkah suka sedikit sadar sahutnya dengan tegas sekali soal ini tak mungkin bisa terjadi perkataan dari. Nona Ching ini cuma bisa kirim di hati saja titik selamanya aku tidak akan melupakan kebaikan dari Nona ini. Tanda petik. Air mati yang mengucur keluar dari kelopak mati Nona Ching J.I.E. mengalir semakin deras. Kau ingin pergi juga dari sini bukankah perkataanmu tadi hanya sia-sia belakang ee koma selama JNI kenapa aku Ching J.I.E. harus berdiam sebatang kera di sini? Tanda petik. Setelah menangis dengan sedihnya mendadak dia meloncat bangun. Lim Teowu kalau begitu aku ikut kau pergi asalkan kau pergi kemana aku pun ikuti dirimu bukankah kau mengizinkan? Walaupun aku giyok Ching cuma seorang gadis liar aku tidak akan mengganggu maupun menghalangi dirimu, kau mengawalkan bukan? Lim Teowu yang mendengar perkataan tersebut cuma bisa melongo saja, untuk beberapa saat lamanya tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Soal ini mana boleh jadi? Pikirnya di hati, kali ini aku kembali ke gunung Ching. Sia justru supek hendak kawinkan aku dengan N.C.I.E. serta adik Wan. Dan bila mana aku kembali dengan membawa Nona Ching ini maka apa yang akan dikatakan oleh supek dan bagaimana pula aku menjelaskan urusan ini kepada kedua orang gadis itu? Hati merekai pasti akan semakin tertusuk, aku tidak berbubit demikian. Berpikir sampai di sini diam-diam dia menggelengkan kepalanya, dalam hati dia berpikir keras bagaimana baiknya memberi jawaban kepada Ching J.E. sang gadis itu. Ching J.E. yang melihat Lim Teowu hanya menggelengkan kepalanya saja segera bertanya dengan suara yang amat keras. Kenapa tidak boleh aku sudah bilang tidak akan mengganggu dirimu? Lim Teowu kembali berpikir keras dia merasa tidak leluasa untuk menceritakan soal L.C.E. dan si gadis cantik pengengon kambing kepada gadis ini. Ching J.E. yang melihat pemuda ini sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun di dalam benak nefas segera teringat akan N.C.I.E. yang digumam pemuda tersebut sewaktu berada di dalam keadaan lupa daratan. Dan dia lalu merasa kalau perkataan dari Lim Teowu ini sama sekali bukanlah perkataan yang kosong. Perasaan kecewa kontan meliputi seluruh tubuhnya, bayangan indah yang semula memenuhi benaknya kini tersapu bersih. Walaupun dia baru satu harian berkumpul dengan diri Lim Teowu tapi rasanya yang membutuhkan cinta kasih sudah TSK bisa dikuasai lagi. Bukan saja rasa cinta itu tidak bisa ditarik kembali mengakibatkan kini hatinya terasa semakin pedih. Air matu kembali mengucur keluar semakin deras. Mohonnya, Lim Teowu, kenapa tidak kau katakan sejak dahulu bila mana sejak tadi kau memberitahu hal ini kepadaku aku. Perkataan selanjutnya tak sanggup diteruskan kembali. Lim Teowu yang melihat keadaan semakin runyam dia pun cuma bisa menghibur saja dengan kata-kata yang halus. Akhirnya setelah bersusah payah Ching Jie baru bisa berhenti menangis. Pada saat itulah mendadak pandangan Lim Teowu jadi terang-benderang, serem tetan sinar yang amat kuat dan tajam menusup matanya hampir-hampir membuat dia orang tak dapat melihat barang apapun. Setelah itu disusul suara tertawa yang amat menyeramkan berkumandang keluar. Ah ah ah, pintu batu besar hasil dia buka dia mau pergi teriak Ching Jie dengan keras. Lim Teowu segera pusatkan tenaga pikirannya, perlahan-lahan dia baru bisa melihat kembali keadaan di sekeliling tempat itu, sedikit pun tidak salah pintu batu itu sudah terbuka sedang ujung baju Bun Ing berkelebat lewat dari pintu tersebut. Bila mana Bun Ing sampai lolos dari kurungannya maka sama saja dengan melepaskan hari mau pulang ke gunung. Keadaannya sangat berbahaya sekali. Lim Teowu tidak bisa berpeluk tangan lagi terburu-buru bentaknya keras, nona Ching ayoh lekas kita kejar. Selesai berkata tubuhnya bagaikan burung walet dengan cepat menerobos keluar dari tempat itu diikuti oleh Ching Jie dari belakang. Lim Teowu tidak berani berlaku ayal lagi setelah tiba di tepi pintu batu dia menengok ke arah luar. Tampaklah Bun Ing sedang menghindari barisan bunga semniekiukong hei bunto atin tersebut dengan mengambil jalan melalui tebing curam yang tegak lurus bagaikan pit itu, dia yang lagi menderita luka dalam gerakannya tidak dapat gesit, dengan lambatnya dia orang melayang dan merangkak naik. Lim Teowu yang merasa ada kekuatan untuk menyusul dirinya dengan cepat menoleh keluar dari pintu batu. Nona Ching, ayoh cepat kita kejar dari belakang, jangan sampai dia berhasil melarikan diri dari lembah ini. Sehabis berkata tubuhnya meloncat sejauh beberapa kaki dan menyusul ke arah perempuan cabul itu. Di dalam ilmu meringankan tubuh Ching Jie ada di atas diri Lim Teowu tetapi saat ini pemuda tersebut sudah menghisap darah ular raksasa yang membuat kepandainya kini jadi seimbang. Bun Ing yang melihat kedua orang itu mengadakan pengejaran ke arahnya dengan menahan rasa sakit dia menambah tenaga melarikan diri semakin cepat lagi. Hanya di dalam sekejap saja mereka bertiga bagaikan sambaran kilat cepatnya berkelebat ke arah depan. Semakin lama semakin cepat dan tempat yang ditempuh pun semakin meninggi jarak antara pemuda tersebut dengan Bun Ing pun dari tujuh delapan kaki kini jadi lima kaki jauhnya. Waktu ini asalkan dia melancarkan satu serangan pukulan saja ke arah depan maka Bun Ing pasti akan berhenti dan butar tubuh untuk menyambut datangnya serangan itu. Cuma sayang kini dia sudah mengunci tangannya dan tidak ingin melanggar sumpahnya lagi, karena itu terpaksa dia cuma berteriak keras saja. Bun Ing, kau cepat hentikan larimu, kau kira masih bisa melarikan diri dari sini? Lim T.O.U balas Bun Ing sambil menjerit keras. Aku tahu kau hendak pergi ke gunung Ching Xia, aku bisa pergi ke sana untuk mencari dirimu. Mendengar perkataan itu Lim T.O.U jadi merasa amat terperanjat, dia tak mengerti bagaimana Bun Ing bisa mengetahui keadaan dirinya dengan begitu jelas. Tapi pikirannya segera menjadi jelas kembali, dia tahu tentunya Bun Ing sudah mendengar seluruh pembicaraannya dengan Ching Jie dari balik tembok. Hatinya mulai merasa cemas dia takut Bun Ing benar-benar mendatangi gunung Ching Xia sehingga keadaan di atas gunung Hamosan jadi berbahaya. Sewaktu pikiran Lim T.O.U sedikit bercabang itulah Bun Ing sudah berkelebat beberapa kali lebih cepat lagi. Lim T.O.U yang teringat akan keseraman dari Bun Ing yang amat menaknetkan itu dalam hati segera mengambil suatu keputusan untuk tidak lepaskan perempuan itu dari cengkeramannya, gerakan tubuhnya pun dengan sendirinya semakin cepat sekali. Beberapa saat kemudian Lim T.O.U sudah hampir mendekati puncak gunung dalam hati dia sadar bila mana sampai membiarkan perempuan cabul itu mencapai puncak itu maka dia dengan mudahnya akan berhasil meloloskan diri dari sana. Maka hawa murninya dikerahkan semakin dasyat membuat tubuhnya dengan cepat meluncur semakin dekat dengan diri Bun Ing. Dia kepingin sekali waktu itu meluncurkan Sabtu serangan dasyat menghajar jatuh perempuan itu ke dalam jurang tapi teringat akan sumpahnya Yane tak akan menggunakan sepasang telapak tangan Fa kembali tak terasa dalam hati sudah berpikir. Aku tak bisa turun tangan melukai orang tetapi sedikitnya boleh juga mendorong tubuhnya jatuh ke dalam jurang dorongan itu sama sekali tak menggunakan jurus serangan dari aliran manapun sudah tentu tak bisa dikatakan pula sudah melanggar sumpah sendiri. Berpikir sampai di sini hawa murninya disalurkan semakin menghebat membuat gerakannya lebih cepat. Di dalam sekejap saja dia sudah berada hanya beberapa dipa di belakang tubuh Bun Ing kiranya dua langkah lagi dia sudah berhasil menubruk tubuh Bun Ing dan mendorong dia jatuh ke dalam jurang. Lim Teo menarik napas panjang di dalam benak ria teringat kembali akan jurusanah yang dipelajainya untuk pertama kali dari kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng itu, saat ini justru merupakan satu kesempatan yang amat baik menggunakan ilmu pukulan perut tersebut untuk melukai Bun Ing, hatinya jadi amat girang, hawa murni yang sudah dipusatkan di perut lalu dikerahkan siap-siap menghajar tubuh perempuan itu. Mendadak terdengar suara senjata rahasia yang menyambar datang menyampok udara, di dalam keadaan terperanjat Lim Teo lalu menyingkirkan diri dari titik-titik hitam yang menghajar tubuhnya dengan gerakan cepat. Bersamaan itu pula dari atas puncak terdengar suara bentakan yang keras dari seorang. Lim Teo, kemanapun kau pergi aku tak peduli, kenapa justru baru mendatangi Gunung Hengsan ini kurang aja resakan seranganku. Dengan cepatnya Lim Teo menyingkir ke samping menghindarkan diri dari sambitan sebuah batu cadas disusul dua buah cadas yang lain menyambar datang pula. Pemuda itu cepat-cepat gerakan tangannya menyampok jatuh batu itu, terlihatlah Oe Ipoh yang sedang berdiri di atas puncak dengan menyekal sebuah tongkat penahan badannya, waktu itu dia sedang memandang ke arahnya dengan pandangan amat gusar. Sewakiu Lim Teo lagi menyingkir ke samping untuk menghirdarkan diri dari sambitan senjata rahasia dari Oe Ipoh itulah buning dengan cepatnya sudah tiba di atas puncak gunung itu. Dia melirik sekejap ke arah Oe Ipoh lalu tertawa panjang ujung bajunya yang kena ditebas putus itu dilemparkan ke atas kemudian setelah bersalto beberapa kali tubuhnya sudah meluncur dengan amat cepatnya ke bawah puncak. Menanti Lim Teo berhasil tiba di atas puncak dia orang itu sudah pelenyap tak berbeks. Dengan perlahan pemuda itu melirik sekejap ke arah Oe Ipoh lalu menghela nafas panjang. Oe Ipoh, kau sudah melepaskan dirinya, sejak ini hari dunia Kang Ong tidak bakal aman lagi. Baru saja Lim Teo habis berkata mendadak tampaklah bayangan hijau berkelebat di susul suara gaplokan yang amat nyaring sekali berkumandang datang. Kiranya Pipi Oe Ipoh sudah kena digaplok dengan kerasnya oleh Ching Jie si gadis berbaju hijau itu. Kau lelaki bau dari mana berani mencari gara-gara di dalam lembah mati hidup ini bentak Ching Jie dengan gusarnya. Kau telah berani melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasia, hati-hati nyawamu bila mana buning si perempuan siluman itu berhasil melarikan diri dari sini. Pedang lanbeng kiam di tangannya dengan cepat diangkat. Lalu melancarkan satu serangan menusuk ke tubuh Oe Ipoh. Meslihat akan hal itu Lim Teo jadi kaget. Nona Ching tahan, orang ini jangan kabunuh cegahnya dengan suara amat keras. Pedang Ching Jie yang sudah dilancarkan sampai setengah jalan dengan cepat ditarik kembali lalu memandang ke arah Lim Teo dengan metode lebar-lebar. Lim Teo lalu melirik sekejap ke arah diri Oe Ipoh yang waktu ini saking terkejutnya air mukau ya sudah berubah pucat pasi. Nona Ching, tahukah kau siapakah orang ini tanya Lim Teo pada diri Ching Jie? Lim Teo kau bilang apa mana mungkin aku bisa kenal dengan dirinya? Dalam hati Lim Teo Urada bergerak, setelah termenung berpikir beberapa saat lamanya mendadak dia memandang ke arah Ching Jie dan berkata, Nona Ching, bisiknya dengan perlahan. Jika dikatakan sungguh kebetulan sekali, kedatangannya ke atas gunung Hengshan ini justru ingin belajar ilmu silat dari Oe I tiap Eloo Jien. Sepasang matu Ching Jie segera melotot semakin besar, sambil maju dua langkah ke depan tudingnya ke arah Oe Ipoh sambil memaki. Kau orang apanya supeku kau manusia macam apa? Oe Ipoh tetap tak bergerak barang sedikit pun dia cuma berdiri di sana sambil memperhatikan seluruh tubuh Ching Jie dengan amat teliti. Siapakah namamu kalau memangnya kau ingin belajar ilmu silat dari supeku lalu kenapa harus mendatangi lembah mati hidupku ini tanya Ching Jie lagi? Oe Ipoh yang tanpa sebab sudah kena gaplokan dua kai idayam hati masih merasa tidak puas. Kedatanganku kemari adalah ingin mencari Oe I tiap Cian Wee. Sahutnya dengan ketus. Usianya pada saat ini sudah 100 tahun lebih mana mungkin dia bisa mempurisi seorang keponakan murid yang masih begitu muda? Lim T.O.U takut Ching Jie dibuat gelusar oleh perkataan Oe Ipoh ini terburu-buru lantas ujarnya. Oe Ipoh kau jangan berlaku begitu kurang ajar walaupun usia Nona ini masih amat muda tetapi kepandaian silatnya jauh di atas kita berdua sekarang kau tidak akan menemui Oe I tiap Cian Wee lagi. Tiga tahun kemudian kau bisa bertemu muka dengan dirinya tetapi yang jelas dia pun berada di dalam lembah mati hidup ini. Ini aku lihat lebih baik kau minta izin kepada Nona Ching ini agar kau diperekenankan menghunjuk hormat dan menyambangi dirinya. Lem T.O.U kau jangan mendorong urusan yang bisa merepotkan ini kepadaku, teriak Ching Jie sambil mementak keras. Aku tidak punya banyak waktu untuk ikut mengurusi urusan tersebut. Agaknya Lim T.O.U merasa amat tidak puas dengan perkataan dari Ching Jie ini dengan hormatnya dia lalu menjura. Nona Ching aku Lim T.O.U mengucapkan banyak terima kasih kepada Nona yang suka mendengar peraturan yang berlaku dengan mewerima aku menginap satu malam di dalam lembah mati hidup. Sejak kini Lim T.O.U akan mengingat dirimu terus-menerus. Belum habis dia berkata Ching Jie sudah merasa di dalam nada suaranya ini agak mencurigakan, mendadak dia menjerit kaget. Lim T.O.U, kenapa secara tiba-tiba kau mengecapkan kata-kata itu tanyanya? Dari sepasang matanya yang hitam dan lebar itu dengan tajamnya memancar keluar sinar aneh yang memaksa diri Lim T.O.U. Lim T.O.U termenung sebentar, akhirnya dia menghela nafas panjang. Nona Ching, di kolong langit tak ada perjamuan yang tidak bubaran, aku mau pergi. Selesai berkata di alantes putar badan dan memperdengarkan suara suitan yang amat nyering. Lim T.O.U, bukankah kau sudah bilang baru akan meninggalkan tempat ini satu bulan kemudian? Kenapa kau sekarang mau pergi bentak Ching Jie dengan cepat? Dengan perbuatan ini apakah kau orang bisa disebut lelaki sejati yang bisa pegang janji? Nona Ching, kapan aku pernah mengatakan perkataan begitu bentah Lim T.O.U dengan murung? Aku cuma bilang satu bulan kemudian masih ada kerjaan yang baru aku selesaikan, maka Chai He tidak pernah menyanggupi dirimu untuk tinggal selama sebulan di sini. Kini aku benar-benar mau pergi Nona Ching, ada kemungkinan besok aku bisa datang kembali untuk menengok dirimu. Untuk setengah harian lamanya Ching Jie tak dapat mengecapkan sepatah katapun. Oh, Tian akhirnya dia bergumam. Hanya di dalam sekejap metu itulah air mukanya sudah berubah jadi dingin kaku, saking dinginnya sampai membuat pemuda itu merasa hatinya bergidik. Baru saja dia bermaksud untuk menghibur di Rinfa dengan beberapa patah kata mendadak terdengarlah suara dengusan yang ramai dari kerbaunya. Lim T.O.U jadi amat girang, dia pun lalu bersuit panjang beberapa kali. Tidak lama kemudian tampaklah seekor kerbau dengan cepatnya berlari mendatang menghampiri pemuda itu. Lim T.O.U benar-benar kegirangan tubuhnya bergerak siap menyambut kedatangannya Seng Kerbau. Pada saat itulah terdengarlah Ching Jie sudah membentak dengan suara yang amat keras. Lim T.O.U kau pergilah cepat tinggaikan gunung hengsan ini aku tak ingin menemui dirimu lagi. Lim T.O.U benar-benar merasa terperanjat oleh sikap yang kasar dari gadis itu tetapi setelah mengetahui apa sebabnya dia berbuat begini dia pun tidak ambil gubris. Kalau begitu nona Ching silahkan kembali ke dalam lembah. Aku Lim T.O.U permisi Du Yul serunya kemudian sambil merangkap tangannya memberi hormat. Sehabis berkata tubuhnya bergerak lari menyambut datangnya Seng Kerbau itu. Waktu itulah terdengar R.O.U kembali membentak keras. Titik 2. Lim T.O.U jauh ga lupa dengan hutang kita, aku bisa pergi mencari dirimu aku akan mencari dirimu walaupun kau ada di ujung langit sekalipun. Tubuh Lim T.O.U yang ada di tengah udara menekuk bagaikan busur lalu melirik sekejap ke arah O.E.I.P.O dan ujung kakinya menjejak permukaan tanah bagaikan kilat cepatnya lantas meluncur puluhan kaji jauh. Dan fa ke depan kemudian dengan beberapa kali loncatan dia sudah ada di atas punggung kerbaunya. Seka satu isentak tadi kebau, di bawah sorotan sinar Seng Surya dengan cepatnya dia berlalu dari sana. Padahal Lim T.O.U setelah meninggalkan gunung Heng San sama sekali tidak langsung kembali ke gunung Cingsia. Perkataannya yang diucapkan kepada Cingsia tentang perkawinannya dengan Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing bukanlah kata-kata yang bohong cuma bukan malam Tiong Ciu tahun ini tetapi tahun depan. Sebenarnya Lim T.O.U tidak ingin membohongi Cingsia, cuma saja dikarenakan keadaan yang memaksa membuat dia mau tak mau terpaksa harus berbuat begitu. Niik Nyalim T.O.U ke gunung Heng San untuk minta ampun dari O.I.T.A.P. Lo Ojin sebenarnya bukan karena dia takut kepada orang tua itu sebaliknya muncul dari dasar hatinya selama serahun ini dia merasa napsu membunuh yang berkobar di dalam hatinya sudah keterlaluan karena dia ingin minta nasihat dari O.I.T.A.P. Lo Ojin. Tetapi kini orang tua itu sudah mati dan tiga tahun kemudian baru muncul kemuali ditambah munculnya O.I.P.O.H. disana membuat pemuda ini jadi tak kerasan dia ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Berbagai ingatan kembali berkelebat di dalam benak pemuda ini sembari menunggang kerbau gumamnya seorang diri. Lim T.O.U. Lim T.O.U kiranya kau pun merupakan seorang manusia yang bisanya menganiaya orang-orang lemah. Selama perjalanan ini dalam hati dia merasa tak tenang perjalanan dilakukan dengan senaknya masuk satu kota lewat kota yang lain dan selama ini tak pernah tanya jalan. Setelah meninggalkan gunung Heng San selama setengah bulan akhirnya dia tiba kembali di sebuah tanah pegunungan yang amat sunyi, curam dan tim pergi sekali. Kembali beberapa hari sudah lewat dengan amat cepatnya pada suatu hari dari tempat kejauhan Lim T.O.U dapat melihat sebuah kuil bobrok di tengah tanah pegunungan yang sunyi. Di dalam keadaan gerang dia lantas menjalankan kerbaunya ke sana, turun dari tunggangannya mendorong pintu dan berjalan masuk. Suasana di dalam kuil itu amat kotor dengan sarang laba-laba serta debu menghiasi seluruh tempat walaupun begitu keadaan masih tetap rapi sekali. Akaha tentunya tempoh hari ada orang yang mendiami tempat ini ikirnya. Waktu itulah mendadak terasa bau mayat yang menusuk tersiar mendatang, ia mengerutkan alisnya rapat-rapat dan berjalan masuk ke dalam. Tetapi sebentar kemudian dia sudah mengundurkan diri dari tempat itu kiranya di dekai tembok tampaklah sesosok mayat Hua Oshio yang sudah mati lama mengeletak di sana, hawa bau itu justru tersiar keluar dari badannya. Lim Teo berpikir sebentar di luar ruangan tersebut, akhirnya dia mendorong pintu dan berjalan masuk kembali untuk memerisa keadaan di sekeliling ruangan tersebut. Tampaklah di atas mayat Hua Oshio itu tertancap sebilah pedang pusaka yang menembus batok kepalanya, dari tubuh pedang tersebut masih memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Lim Teo Usoma sekali tidak mengutik-utik pedang tersebut, cuma di dalam hati diam-diam pikirnya. Mungkin Hua Oshio ini tidak bermurid sehingga walaupun sudah mati di sini tidak ada yang menguburkan mayatnya. Berpikir sampai di sini dia pun lantas keluar dari kuil itu untuk membuatkan sebuah liang besar, setelah itu kembali lagi ke dalam. Ruangan untuk mengangkut mayat Hua Oshio itu keluar. Mendadak di atas tempat duduknya semula muncul sebuah kitab berwarna kuning yang bertuliskan Ting Simliok tiga kata. Lim Teo Usama sekali tak ambil gubris, dia melanjutkan pekerjaannya mengubur mayat itu ke tempat liang itu. Menanti setelah dia selesai mengubur mayat itu, barulah ia membuka buku kitab itu yang isinya merupakan kunci rahasia bagaimana duduk bersemedi yang baik. Pikirannya mulai berputar, batinnya. Bagaimanapun juga jarak antara pertemuan di Gunung Cingsia masih amat lama lebih baik aku bersihkan tempat ini dan berdiam selama setahun di sini. Bila mana aku berbuat demikian maka hal ini sangat menguntungkan juga bagi diriku sendiri. Tanpa banyak membuang waktu lagi dia pun mulai bekerja membersihkan seluruh tempat itu. Akhirnya setelah bersusah payah selama setengah harian penuh semuanya baru bisa dibikin beras dan muayai saat itulah Lim Teo lantas berdiam di dalam kuil bobrok tersebut. Bila mana lapar dia menangsal perutnya dengan daun-daunan serta buah-buahan sedang setiap hari pekerjaannya hanyalah bersemedi dan latihan belaka. Hanya di dalam sekejap saja setahun sudah lewat dengan cepatnya, di dalam setahun ini tenaga dalam Lim Teo sudah mendapat kemajuan yang amat pesat sekali sedang kerbau itu pun di bawah rawatan yang teliti dari pemuda itu badan serta tenaganya pun jauh lebih besar beberapa kali. Cuma yang aneh adalah sepasang metalim Teo yang semula amat tajam kini sudah berubah jadi suram sehingga dia mirip sekali dengan seorang pemuda lemah yang berpenyakitan.